Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim Korun adalah nama yang tentu tidak asing lagi di telinga kita Kita bahkan sering mendengarnya ada tambahan kata harta di depannya Sehingga menjadi istilah harta karun Namun, tahukah kamu asal mula istilah harta karun Sebenarnya berasal dari seorang sepupu Nabi Musa AS Yang bernama karun Karun adalah sosok manusia yang pernah hidup di muka bumi Yang diberikan kekayaan yang luar biasa oleh Allah SWT Begitu banyak kekayaan yang dimilikinya Sampai-sampai kunci untuk menyimpan harta kekayaannya pun sangat berat Sehingga harus dipikul oleh beberapa orang yang kuat Kisahnya diabadikan dalam kitab suci Al-Quran Agar menjadi hikmah dan pelajaran bagi seluruh umat manusia Lantas, bagaimanakah kisah korun? Orang yang diberikan kekayaan luar biasa oleh Allah SWT Namun di akhir hidupnya ia mati ditenggelamkan oleh Allah Bersama hartanya ke dalam bumi Akibat kesombongan dan keangkuhannya Simak terus video ini Namun sebelum lanjut ke videonya Silahkan tekan tombol subscribe Dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk tukungan kalian Agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe Sahabat Muslim Hampir semua umat Islam di seluruh dunia pernah mendengar kisah korun Ia adalah seorang yang sangat kaya raya dan hidup sezaman dengan Nabi Musa alaih salam Ibnu Kasir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa korun adalah termasuk kaum Nabi Musa Dan ia adalah anak dari paman Nabi Musa alaih salam Korun kerap kali dipanggil dengan sebutan Al-Munawir Atau orang yang memberi cahaya Dikarenakan ia memiliki suara yang indah ketika membaca kitab Taurat Namun kemudian ia menjadi munafik dan menjadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah Allah memberikan banyak harta kepadanya Kekayaan korun membuat iri orang-orang Bani Israel Karena kekayaannya itu pula korun senantiasa mememerkan dirinya kepada hal yang ramai Bahkan begitu banyak kekayaan yang dimilikinya Sampai-sampai kunci gudang untuk menyimpan harta kekayaannya pun Harus dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat Karena beratnya kunci tersebut Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah Al-Qasos ayat 76 Sesungguhnya korun adalah termasuk kaum Musa Tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka Dan kami telah mengandukrahkan kepadanya perbendaharaan harta Yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat Korang surah Al-Qasos ayat 76 Ayat tersebut menggambarkan kepada kita Betapa banyak harta kekayaan yang telah Allah berikan kepada korun Meskipun tidak disebutkan secara pasti rekapitulasi kekayaan korun Namun Allah mengisyaratkan bahwa kunci-kunci tempat penyimpanannya saja Memerlukan orang-orang yang kuat untuk mengangkatnya Di kalangan mufasir sendiri terdapat perbedaan pendapat Dalam memastikan jumlah orang yang memikul kunci tersebut Diperkirakan tenaga yang dibutuhkan sebanyak 10 sampai 40 orang Hal ini dikarenakan kunci-kuncinya sangat berat Dan tempat untuk menyimpan harta kekayaan korun pun sangat besar Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para mufasir Tentang bagaimana cara korun mendapatkan kekayaannya Pendapat pertama mengatakan bahwa korun dulunya bekerja kepada keraun Untuk menangani Bani Israel Kemudian sewenang-wenang dan bertindak sulim kepada mereka Lalu pendapat kedua mengatakan bahwa korun dahulunya adalah seorang hamba yang soleh dan miskin Lalu ia memohon kepada Nabi Musa alaih salam Untuk mendoakan dirinya memiliki sejumlah harta Dan doa itu dikabulkan hingga korun menjadi kaya raya Namun dengan kekayaan itu ia enggan membantu fakir miskin Dan bahkan semakin sombong Beberapa orang yang beriman dari kalangan Bani Israel Sudah mencoba untuk memberikan nasihat kepada korun Agar ia tidak berlebihan dalam memandang harta kekayaannya Namun korun menjawab bahwa ia menganggap dirinya memperoleh harta itu Karena kemampuan atau ilmu yang dimilikinya Hal itu tampak dari pernyataannya yang termaktub dalam surah Al-Qasas ayat 78 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Korun berkata Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku Kurang surat Al-Qasas ayat 78 Ayat tersebut menginformasikan bagaimana korun dengan lantang dan sombongnya Menjawab semua nasihat kaumnya Menurut Ibnu Qasir maksud dari jawaban korun dalam ayat tersebut adalah Sesungguhnya korun diberi harta itu karena Allah mengetahui bahwa korun berhak menerimanya Meskipun sudah dinasehati sedemikian rupa Korun tidak peduli Bahkan dengan sengaja memamerkan kekayaannya kepada halai keluas Ia mengadakan pawai keliling kota untuk memamerkan kekayaannya dengan segala gemerlapnya Peristiwa ini tercermin dalam Al-Quran surah Al-Qasasas ayat 79 Maka keluarlah korun kepada kaumnya dengan kemegahannya Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata Mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada korun Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar Berosrat Al-Qasasas ayat 79 Menurut para mufasir, korun keluar dalam satu iring-iringan yang lengkap dengan pengawal Tambah sahaya dan pembantunya untuk memperlihatkan kemegahannya kepada kaumnya Dengan pakaian yang indah dan gemerlapnya perhiasan yang ia pakai Serta berada di atas kendaraan yang mewah Sebagian dari mereka membawa tumbuh-tumbuhan yang dibakar Sehingga mengeluarkan bau harum Dan sebagian yang lain membawa kunci-kunci penyimpanan hartanya Karena kemegahan dan keindahan pakaian yang dimiliki korun Orang-orang yang menyaksikannya juga menginginkan kekayaan seperti yang dimiliki korun Kesombongan korun akan hartanya telah mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala Azab Allah pun datang kepadanya Ia ditenggelamkan ke dalam bumi berserta hartanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana firmannya dalam Quran Surat Al-Qasasas ayat 81 Maka kami benamkan korun bersama rumahnya ke dalam bumi Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri Kurang Surat Al-Qasasas ayat 81 Menurut Ibnu Kasir, ini sesuai dengan hadis sohi yang diriwatkan oleh Al-Bukhari Bahwa Rasulullah SAW bersabda Ketika terdapat seorang laki-laki yang menjelurkan pakaiannya karena sombong Tiba-tiba dilongsorkan dan dia terbenam ke dalam bumi hingga hari kiamat Hadis Riwayat Bukhari Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa bumi membenamkan korun karena dikabulkannya doa Nabi Musa AS Sebagaimana yang disampaikan Al-Qurtubi yang mengatakan Ketika Nabi Musa menyuruh bumi untuk menelannya Maka bumi lalu menenggelamkannya berserta seluruh harta bendanya Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya Sahabat Muslim, itulah kisah korun Orang yang pernah hidup di muka bumi yang hartanya melimpa ruang Namun karena kecintaan dengan hartanya ia menjadi lupa diri Sehingga ia bersikap sombong dan mengagungkan diri di hadapan masyarakat luas Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri Sekian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh